Guys, sekarang kita berada di persimpangan 3 antara Kota Belut dan Kundasang Oke guys, minggu ini saya ride and camp di tempat yang sama juga Di Masilao Kundasang Tetapi kali ini saya bersama sahabat-sahabat yang lain lah Minggu lepas saya solo Tetapi minggu ini bersama rakan sahabatnya di kampus yang lain Bagi yang tidak biasa datang ke tempat ini kan Memang dia punya seram ni ada lain sikit dekat sini lah Kalau camping sini bermalam Macam di bawah jambatan ni Ada sahabat saya yang first time datang sini pun Semasa petang-petang, maghrib lah maksudnya kan Dia pergi cuci muka, cuci kaki Dia ternampak ada satu lembaga di bawah jambatan ni Tapi masa tu dia senyap-senyap lah Dia naik ke atas, dia diam-diam sejak lah Lepas tu dia bagitahu dengan saya Dia ada nampak sesuatu di bawah jambatan Saya sudah lama camping disini kan guys Jadi saya tidak pernah nampak benda-benda yang aneh Atau paranormal kah atau apa-apa Bukan minta-minta mau nampak lah Tapi dia punya aura disini memang ada guys Kalau kamu tidak biasa dia punya aura seram tu Di sini saya orang yang pertama sampai di tapak wildcamp ni Campsite jadi Sementara saya menunggu sahabat yang lain Saya ambil video persekitaran sekeliling campsite ni Ya guys tapi kalau kamu camping ramai-ramai sini Tidaklah rasa dia punya seram tu Kecuali kamu sendiri-sendiri Yang kalau kamu tidak biasa Memang ada rasa dia punya seram tu Nah ini waktu malam sudah nih guys Disini kalau malam memang gelap betul Memang gelap gelita Ada sikit-sikit lampu saja di bagian atas tu Ada satu homestay di atas Tapi lampu tu pun tidak terang sangat lah Oke yang pasal benda pelik yang berlaku semalam tu Semasa kami sedang bakar sate ni Daging sate ni guys Di hutan-hutan ni Kawasan sekitar hutan ni Kami ternampak ada benda Macam seolah-olah bola api ya Terbang di atas bukit yang di tempat yang gelap Cuma kami tidak sempat rakam lah Tapi dia terbang sekejap saja Dia lebih kurang mungkin dalam 3-4 saat Lepas tu dia hilang macam tu saja Bukan saya seorang saja nampak Tapi kawan-kawan yang lain pun nampak juga So dalam andaian saya masa tu Mungkin drone yang kena kasih terbangkan Tapi kalau drone tidak mustahil pula Dia hilang tiba-tiba macam tu saja Lagipun benda bola macam bola api tu Dia tidak lama Dia sekejap saja Dia dalam 3-4 saat dia terbang Lepas tu dia hilang macam tu saja Masa tu guys Kami yang lain-lain Kawan lain pun Buat andaian Yang mungkin Bau sate yang kami bakar tu Mungkin dia tercium benda tu kah Atau Dia kelaparan kah Atau apakah Mungkin balan-balan Apa yang mereka bilang Kami tidak mau apa-apa Kami kasih habis daging sate tu Guys Bakar cepat-cepat Ngap masuk perut Terus Kasih selesai dia Terus kami habis makan sate tu Kami bercerita-cerita sekejap Di bawah flysheet tu Mungkin dalam jam 10 Lebih 11 jam tu Kawan satu kawan tu Ternampak lagi Bola tu Bola api tu Makin dekat dengan Kawasan campsite kami Tapi Kami yang lain tidak nampak Dia satu orang saja nampak Tapi dia Senyap-senyap sejap lah So selepas tu Ramai yang sudah Masuk dalam camp Habis Sejok kan masa tu guys Lagipun Mungkin ada yang seram So mereka masuk dalam Kemah lah Saya masa tu pun Masuk dalam kemah juga lah Pun penat juga Tapi walau macam mana pun Benda tu ada Di luar sana guys Saya santai-santai Sejalah Layan Aktiviti Camping saya sendiri Kita tidak kacau dia Yang penting Dia tidak kacau kita Masing-masing Kita Layan kita punya Aktiviti Oke guys Cerita saya sampai sini Seja kali ini Kalau kamu suka Dengan cerita saya Jangan lupa like Share dan follow Bro Motorcap Ciao-ciao guys